hai 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 atau memaneng ketemu maneng karo ngapakin Brunei oke pada kali video kali ini akan mencoba membahas tentang liburan-liburan para TKI yang ada di Brunei Darussalam tentunya dimana banyak sekali tadi aku lihat karena ini kebetulan minggu ya banyak sekali aku lihat TKI-TKI yang apa ya yang istilahnya ini melepaskan kebosanan di selah-selah kerja mereka itu TKI-TKI itu ke bandar cuman ada tiga tiga tujuan TKI-libur ada tiga apa aja lah itu Oke kita akan bahas satu-satu ya yang pertama kirim uang biasanya TKI itu yang paling utamakan adalah kirim atau transfer gaji duit gaji untuk dikirim ke Indonesia ke keluarganya ke suaminya ke anaknya ke saudaranya ke siapapun itu yang mereka tuju yang dan mereka percaya gitu cuman saranku adalah ini jangan dikirim semua untuk temen-temen TKI tapi jangan dikirim semua contohnya ini memang kewajiban kita yang kecuali itu mengirimkan tapi jangan semua itu istilahnya kayak kita juga ada tabungan di sini gitu jadi seandainya pun kalau dulu waktu pas php mungkin temen-temen tahulah php itu pernah ada guru-guru php itu mengatakan yang ada suami atau ada istri di kampung dan dikirim ke suami atau istrinya yuk penghujung untuk keluarga gitu jangan dikirim semuanya kenapa karena takutnya apabila terjadi yang namanya perpisahan gitu istilahnya kayak masalah jadi anda yang disini ada simpanan gitu contoh singgah sudah semua orang kita nggak mau lah menginginkan hal itu cuma udah pulang atau kita belum pulang bahkan kita udah kirim semua kita kirim Nah kalau terjadi masalah otomatis tetap bisa kita nggak ada pegangan gitu ya Bro itu itu hanya menjaga menjaga kemungkinan seperti tetapi semuanya mudah-mudahan tinggal adalah teman itu hanya menjaga saja itulah tujuannya biasanya adalah kirim untuk cuti jadi untuk kebanyakan yang pekerja-pekerja asis dan rumah tangga di sini kebanyakan enggak semualah kebanyakan satu bulan sekali ya pas gaji itu mereka ke bandar untuk kirim itu tujuan utama mereka dan tujuan yang kedua Hai makan tujuan kedua adalah biasanya untuk makan aku tadi menjumpai banyak sekali gede apa restoran-restoran Indonesia Indonesia yang ada di berguna bersalam terutama di bandar itu penuh jadi antri itu semua orang Indonesia banyak orang Indonesia jadi sudah kirim mereka cari makanan yang kira-kira khas Indonesia kayak bakso kayak gado-gado kayak cilo kayak somai yang tidak bisa dijumpai di tempat mereka kerja mau bikin mungkin enggak ada bahan jadi pas cuti itulah mereka manfaatkan untuk membeli makanan-makanan yang selama sudah didami-dami selama satu bulan sekali itu jadi wajar-ajar itu kalau pas hari minggu pertama minggu kedua minggu ketiga itu restoran khas Indonesia mesir rambut biasanya seperti itu jadi mereka ke bandar cari makan yang belum pernah bukan belum pernah istilahnya menunggu keinginan itu satu bulan sekali jadi udah datang ke bandar kemudian kirim kemudian makan makanan yang yang belum bahas Indonesia itu tujuan mereka dan tujuan ketiga abadikan momen ketiga dalam mereka adalah mengabadikan dalam bentuk apapun mentah yang yang jumpa pacarnya mengabadikan dengan bersamaan mereka jumpa teman ngobrol sharing dan lain-lain foto-foto pokoknya mengabadikan semuanya mempertemukan semuanya yang ada grup mungkin kumpul-kumpul sama grup ya apa ya karena untuk menahan satu bulan dari pepenatnya kerja gitu jadi mereka putih ketemu temen-temennya mereka bahwa buat bahagia sedemikian rupa yang penting intinya tujuan pertama adalah kirim uang sudah kirim uang sudah makan tinggal ketemu sama temen-temennya pikir selfie main tiktok ya apa ya yang pacar mungkin jumlah pacarnya yang gendakannya jumlah gendakannya yang selingkuhannya jumlah selingkuhannya intinya seperti itulah cuman itu bro jadi itulah tujuan TKI libur tiga tiga hal yang paling utama libur mungkin ada juga yang bisnis dalam arti cutis bisnis ngantar baju itu baik ada juga cuman enggak enggak banyak enggak aku ambil umumnya aja jadi umumnya tiga hal itu kirim uang makan yang belum berani makan selama satu bulan atau kangen dengan makanan Indonesia yang tidak dijumpai di tempat majikan mereka tempat kerja mereka dan yang ketiga adalah mengabadikan momentum libur itu untuk bersanda guru bersharing sama temen-temen mereka yang ada di sama-sama di perantauan gitu ya bro ya mungkin itu aja sedikit video tentang tujuan TKI libur satu bulan satu kali dan selama satu bulan satu kali itu mereka nahan 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 dan pasti beritual di pasang lebih banyak juga gitu banyak juga TKI di sini ada juga yang nggak libur ada yang dua tahun nggak libur ya kalian masih beruntung yang satu bulan satu kali libur pun walaupun setengah hari itu masih beruntung masih setelahnya disyukuri karena kita jangan lihat ke atas lebih lihat ke bawah jadi ada rasa bersyukurnya contoh kamu libur satu bulan sekali cuma setengah hati kamu lihat ke bawah dong ada orang-orang yang pengen libur sama dua tahun bisa libur sampai pulang nggak bisa diberkasi cuti itu komunikasi cuti misalnya satu hari sepulsa apa satu bulan setengah hari itu udah Alhamdulillah gitu ya jadi tetaplah hidup bersyukur dan yang enggak cuti pun bersyukur Kenapa karena sekarang kan dunia pakai dunia pakai sosial media kayak Facebook Instagram kayak YouTube kalian boleh tengok disitu pakai wifi bos kamu bos kalian wifi rumah dan alhamdulillahnya uang kamu utuh enggak untuk naik bis nggak untuk jajan makan bakso dan lain-lain sekarang bisa online memang masih bisa beli jakso bisa online kayak gitu jadi enggak perlu kalau mau curhat curhat sekarang bisa video call dan lain-lain pada grup banyak blablabla gitu ya jadi hidup itu tetap bersyukur apapun bentuknya gitu gitu ya pokoknya tetap semangat tetap sukses para TKI-TKI yang tertentu di Burundi Rizam dan semua TKI-TKI ada di seluruh negara terdaftar yang menjadi tenaga kerja Indonesia dan migran Indonesia jadi cukup sekian video tentang pengetahuan tiga tujuan TKI cuti oke sampai ketemu di video selanjutnya dan jangan lupa di komen like dan subscribe dan tekan loncengnya untuk berlangganan untuk kemajuan channel ini sampai ketemu di video selanjutnya salam awap.. awa.. awa.. goodbye lah.. ciao